Terima kasih dari tanggal 20 Juli yang lalu Dinas Pangan, Pertanahan, Pertanakan, dan Perikanan sudah mengadakan, saya sudah menimbulkan SK pengawasan dan pendataan petugas pengawas IJULKH di mana untuk mengawasi dan memberikan payment kepada terhadap ternak-ternak baik kambing maupun sapi yang layak dan pantas untuk dikorbankan atau untuk berkorban untuk sementara ini yang kita lakukan adalah untuk mendata beberapa pengumpul ternak yaitu ada sekitar 18 pengumpul ternak yaitu yang memang beliau memberikan alamat dan ada yang memiliki ternak 10 sampai sekitar 50 ekor tapi jumlah ternak yang dimiliki oleh para petani tersebut adalah belum tentu bisa digunakan untuk korban karena syaratnya akan harus sudah OEL sudah tanggal gigi minimal 1-2 dan itu syarat mutlak yang bisa untuk berkorban dari sampai kemarin itu jumlah ternak sapi yang terdata 278 ekor yang sudah bisa dikasih peneng sudah yang memang bisa cukup untuk apa untuk bisa berkorban itu adalah 258 ekor 258 ekor itu yang sudah mutlak dan langsung kita kasih peneng dan bahwa sudah memulis syarat untuk dijual belikan sebagai warga masyarakat yang siap untuk membeli hewan korban tersebut Pak Bakti, yang dua itu kemungkinan akan bertambah lagi Pak ya yang bisa dijual itu jelas, karena tahun lalu saja itu itu bisa mencapai apa ya bisa yang terpotong, terpantau oleh tim kita yaitu pada tahun lalu ada sederang lebih untuk kota ponternya kurang lebih 856 ekor tahun lalu untuk sapi, Pak, untuk korban untuk sapi korban 856 ekor tahun lalu ingat saya ya 856 ekor ingat saya sedangkan kambing itu mencapai 1200-an pada tahun 2018 yang lalu tapi ini kan baru kurang lebih masih kurang sekitar hampir dua minggu ya ini dimana di Tepet-Tepet Jalan sudah baik kambing maupun ternak sapi sudah membuat tempat-tempat untuk penjualan ternak korban dan itu tidak lepas dari pengawasan tim kita dimana tim kita itu terdiri dari ada veterinernya dan paramediknya dan juga dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh yang dimana latar belakang semua semoga ada latar belakang di bidang peternakan terima kasih selamat menikmati